Intro Dalam tutorial PHP Programming kali ini, saya akan menjelaskan function date. Function date ini digunakan untuk memperoleh atau mengambil waktu dengan format yang bisa kita sesuaikan. Nah, misalnya disini saya akan memperoleh atau mencetak tahun sekarang. Disini saya akan mengetikan echo, kemudian saya akan ketik function date. Di dalamnya saya ketik kutip 1, saya ketikan huruf Y besar. Oke, misalnya perintah ini saya akan jalankan pada browser. Nah, teman-teman bisa lihat ya, disini kita memperoleh waktu untuk tahun ini, yaitu 2014. Nah, jika kita ingin memperoleh bulan, tanggal, jam, detik, menit, kita bisa mengetikan seperti ini. Misalnya disini saya akan menulis seperti ini, slash, kemudian M kecil, slash lagi, D kecil. Jika saya simpan, maka hasilnya seperti ini. Y besar merupakan format untuk tahun dengan mengambil 4 digit, jadi 2014. Kemudian M, M kecil akan memperoleh format dari bulan, sebanyak 2 digit, yaitu 0 dan 9. Sedangkan D kecil akan mengambil format tanggal, sebanyak 2 digit. Nah, misalnya disini saya akan memperoleh jam, menit, dan detik ya. Misalnya saya ketik H besar, titik 2 I, titik 2 S, S kecil. Oke, jika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. 07 merupakan jam, 06 merupakan menit, dan 17 merupakan detik. Jika saya refresh, seperti ini, maka detiknya akan terus bertambah. Nah, format-format ini merupakan bawaan dari si PHP. Jadi, kita bisa mengatur formatnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, tahunnya saya akan rubah, saya kasih di belakang, karena mengikuti format waktu Indonesia, misalnya. Misalnya, hari, bulan, kemudian, tahun. Seperti ini. Nah, maka formatnya akan seperti ini. Kita bisa juga berikan operatornya, misalnya kita ganti dengan strip. Dia akan mengikuti format yang kita buat. Jadi, seperti ini. Nah, jika teman-teman mendapatkan hasil yang kurang sesuai, misalnya waktu sekarang, jam 12 siang, namun di sini saya mendapat hasil 07, ya. Jadi, ini salah. Maka, kita harus memperoleh waktu sekarang. Zona waktu Indonesia. Caranya bagaimana? Ketikkan saja, function seperti ini. Depth, strip, default, timezone, set. Kemudian, ketik. Asia, strip, Jakarta. Seperti ini. Jika saya refresh. Nah, maka hasilnya tepat jam 12 siang, sesuai dengan jam saat ini. Ya, jadi fungsi dari function date default 10 zone set ini adalah untuk mendapatkan zona waktu yang kita inginkan. Sedangkan, fungsi dari date ini adalah untuk memperoleh format waktu yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Sampai di situ saja video yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.